Halo guys, kembali lagi di channel Rizki Naka dan ini adalah ROM Evolution X versi 2021 atau versi terbaru untuk saat ini dan disini saya pasang di Asus Zenfone Max Pro M1 di RAM 3 32GB ROM ini berjalan cukup oke dan cukup lancar di HP saya saya tidak pernah merasakan force close selama penggunaan ROM ini untuk bermain game ROM ini juga berjalan cukup oke sih, cukup lancar-lancar aja, gak ada kendala oke dan di video ini kita nanti akan mereview dan juga membagikan cara penginstalannya seperti apa jadi simak terus video ini oke pertama kita masuk di bagian setting disini bisa kita lihat ROM ini menggunakan base Android 11 kemudian ROM ini juga memiliki update keamanan Android yang terbaru yaitu di 5 Januari 2021 ROM ini menggunakan versi kernel 4.4.205 hacknate ya, kernel ini cukup bagus kok berjalan di ROM ini guys oke pertama kita akan membahas fitur-fitur yang dimiliki oleh ROM ini pertama kita masuk di bagian di Evolver disini ada banyak sekali tools yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan kustomisasi HP kita atau merubah-rubah tampilan yang ada di HP kita guys mulai dari tema, bilas status, notifikasi, setelan cepat, menu daya, gerakan, dan lain sebagainya ada banyak banget, pokoknya kita gak akan bosan deh menggunakan ROM ini oke kita kembali kemudian kita masuk di bagian tampilan disini juga ada beberapa tool untuk melakukan kustomisasi diantaranya ada Gaya dan Wallpaper oke kemudian kita masuk di bagian bawah disini juga ada tool yang cukup menarik menurut saya yaitu Zen Part di bagian Zen Part disini ada kalibrasi warna layar dimana disini kita bisa mengaktifkannya dan merubah warna layar yang ada di HP kita ini menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman aja sih kemudian untuk performa baterai disini ROM ini dapat memanajemen baterai dengan sangat bagus menurut saya disini saya tidak mengalami kehabisan daya selama penggunaan sehari yaitu penggunaan sosial media dan sesekali bermain game ringan aja sih tidak bermain game berat kemudian disini juga ada fitur pengecesan pintar dimana disini kita dapat mengaturnya dan menyesuaikan aja dengan kebutuhan oke kemudian untuk manajemen penyimpanan ROM ini memakan penyimpanan internal sebesar 8,8 GB dan penggunaan RAM rata-rata di 2 GB encase oke kita juga bisa mengatur tema dengan menekan lama di bagian home disini ada banyak sekali wallpaper yang dapat kita pilih oke kemudian di bagian gaya disini ada beberapa pilihan kalau kalian masih kurang disini juga ada tombol plus dimana disitu kita bisa menambahkannya sendiri di bagian peta disini juga kita bisa merubah ukuran peta yang ada di HP kita oke ROM ini memang memiliki fitur yang cukup banyak sekali kemudian untuk performanya seperti apa langsung aja kita tes ROM ini guys pertama disini saya akan mengetes performanya dengan menggunakan Geekbench 5 oke dan disini saya sudah melakukan tes tadi langsung aja kita buka dan ROM ini menghasilkan skor 272 untuk single core dan 1112 untuk multi core nya angka ini tidak jauh ya dengan ROM Pixel Experience yang pernah kita bahas waktu lalu oke kemudian kita akan mengetes dengan menggunakan GPU Mark oke dan ROM ini mendapatkan skor 410.400 dimana ini cukup tinggi sih oke kemudian untuk performa gamingnya seperti apa langsung aja kita tes untuk bermain PUBG guys oh ya disini saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 di RAM 332GB dan game PUBG dengan setelan HD dan juga frame rate nya di high berjalan cukup oke disitu saya juga menggunakan fps meter teman-teman bisa lihat di bagian kiri atas fps meternya menunjukkan di angka 40-an fps ya 41, 42 dan bisa naik lagi tapi jarang-jarang sih rata-rata di 40-an oke dan untuk selanjutnya disini kita akan mengetes untuk kualitas audio yang dihasilkan seperti apa langsung aja kita masuk ke Youtube dan kualitas audio yang dihasilkan seperti ini guys kalau saya dengarkan secara langsung untuk powernya disini cukup oke dan untuk bassnya juga terasa walaupun tidak begitu kenceng ya oke selanjutnya kita akan bahas untuk kekurangan dari ROM ini yang pertama yaitu di sektor keamanannya guys dimana ROM ini belum ada face unlocknya disini cuma ada fingerprint ini cukup disayangkan sih terutama buat kita yang suka menggunakan face unlock namun tenang karena disini fingerprint berjalan cukup akurat dan cukup cepat sekali bahkan saya tidak pernah mengalami gagal saat masuk dengan menggunakan fingerprint oke banget sih pokoknya oke kemudian untuk kekurangan kedua yaitu berada di segi kamera dimana ROM ini memberikan kamera bawaan yang menurut saya biasa aja untuk fiturnya disini sangat sedikit sekali dan saya kurang suka sih dengan kamera ini namun tenang guys di ROM ini untuk kamera 2 AP nya sudah aktif secara otomatis jadi disini kita bisa menginstall google camera secara leluasa oke buat kalian yang ingin menginstall google camera nanti akan saya berikan rekomendasi geekcam terbaik untuk linknya saya taruh di atas atau saya taruh di kolom deskripsi kalian bisa langsung nonton saja ya oke guys untuk penginstallan disini pertama kita masuk di TWRP oke buat kalian yang belum menginstall TWRP bisa menginstall dulu untuk tutorialnya saya taruh di atas pertama kita masuk di web kemudian kita pilih di advent web kemudian kita pilih delvig, chat, system, vendor dan juga data kemudian kita geser ke kanan kita tunggu hingga proses swipe datanya selesai oke setelah ada keterangan dan artinya untuk wipe data sudah selesai kemudian kita pilih ke depan dan kita pilih install disini kita pilih select storage kemudian disini teman-teman pilih menyimpan filenya itu ada di mana apakah ada di microSD atau menggunakan OTG oke saya pilih kemudian kita cari file yang telah kita download oke kita pilih untuk file evolutionnya yang telah kita download tadi setelah itu kita geser ke kanan untuk melakukan flashing guys kita tunggu hingga proses penginstallannya selesai oh ya disini untuk chrome evolution sudah memiliki gaps di dalamnya jadi kita tidak perlu untuk menginstall gaps lagi kita cuma butuh menginstall satu ini aja dan kita tunggu hingga proses penginstallannya selesai oke setelah disitu muncul keterangan dan artinya untuk penginstallannya ini sudah selesai dan selanjutnya kita langsung reboot system dan kita tunggu hingga masuk ke menu romnya oke saya kira itu untuk review dan juga penginstallan rom evolution kemudian terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like video ini dan share video ini ke sosial media teman-teman oke dan sampai jumpa di video selanjutnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.